Assalamualaikum lor, berjumpa kembali sama Asri Hati disini ya lor. Ini lor, Aci punya buah, ini buahnya, buah yang belum banyak dikenal orang ataupun ada sudah yang banyak mengenal buah ini. Ya, ini namanya buah parijoto lor. Buah yang hampir menyerupai mirip buah anggur yang mempunyai rasa asam, sepet, dan sedikit manis. Buah parijoto ini lor, yang biasa tumbuh di daerah wilayah hutan-hutan atau pegunungan tropis Jawa Tengah. Khususnya di pegunungan Muria, Udus. Banyak penjara yang datang lor, kalau pulang membeli buah parijoto ini sebagai olah-olah. Ternyata lor, buah yang rasanya asam sedikit manis ini banyak manfaat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Ada lima manfaat lor, seperti satu, mengobati sariawan. Dua, mengurangi frekuensi diare. Tiga, menurunkan kolesterol di dalam darah. Empat, meningkatkan kesuburan pada perempuan. Dan yang kelima terakhir, mencegah pertambahan berat badan. Nah, nanti buah parijoto ini lor, akan Aci buat rujak, rujak parijoto. Nah, lor, langsung aja ya, Aci membuat kerja buah parijoto. Oh iya, lor, hampir lupa. Tadi Aci akan menyampaikan bahwa buah parijoto ini lor, juga mempunyai mitos. Katanya orang itu, orang mitosnya itu bagi orang ibu yang sedang hamil dan ibu yang sedang nyidam. Kalau ingin punya anak perempuan yang cantik, harus makan buah parijoto ini. Dan kalau ingin punya anak laki-laki yang tampan, katanya juga harus makan buah parijoto ini juga. Itu katanya lor, itu mitos ya, boleh percaya, boleh tidak. Itu tergantung semua pada kepercayaan pada kita masing-masing. Nah, lor, akan Aci cicipin ya. Ini sedikit aja ya, lor, karena Aci ini baru kali ini mencobanya. Makanya enggak berani banyak-banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Setelur. Rasa sepet, asem itu hampir hilang, walaupun masih terasa sedikit. Tapi sepetnya masih terasa sedikit loh. Rasa sepet, asem itu hampir hilang, walaupun masih terasa sedikit. Silakan sedulur yang menemukan buah parijoto seperti ini, dibuat rucak seperti Aci. Biar tahu bagaimana rasanya buah rucak buah parijoto. Emang sih, lor, kalau dibuat rucak ini sih, memang rasa sepet dan asemnya itu masih terasa hanya sedikit. Beda kalau dimakan hanya gini. Sungguh sangat terasa loh, sepet dan asemnya. Kalau dibuat ini hampir hilang, walaupun masih terasa hilang sepetnya dan asemnya. Selamat menikmati. Sekarang lapi lor. Selamat menikmati. yang membuat Aci minum terus itu bukan karena pedas rujak sambalnya bukan lor itu yang bikin sepet itu yang Aci minum terus nah kiranya Aci sudah sampai disini dulu ya lor terima kasih teman-teman dan sedulur sudah menemani Aci sampai disini tolong yang menonton videonya Aci jangan lupa di like di subscribe dan komen di bawahnya nah insyaallah kapan-kapan kita berjumpa lagi lor ya Assalamualaikum